Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Jambi, Herlambang menyebutkan, jika selama ini yang paling rentan terhadap penyakit ispa berasal dari kalangan anak-anak dan balita. Untuk itu dirinya meminta pemerintah kota untuk dapat memprioritaskan bayi dan balita saat mengambil langkah evakuasi. Herlambang juga meminta kepada setiap rumah sakit untuk memperlama rawat bayi yang baru lahir. Karena sangat rentan jika dipulangkan lebih awal. Jika biasanya bayi yang baru lahir diperbolehkan pulang sekitar 2 atau 3 hari, namun dirinya berharap pemerintah menemukan solusi agar rawat bayi lahir diperpanjang menjadi seminggu dan difasilitasi secara gratis. Ini diintrusikan usulan rambu dan naik lama rawat bayi baru lahir. Terus terang, bayi baru lahir adalah mempunyai hidup. Kalau kita lihat dari situasi, kondisi ekonomi mungkin baru lahir itu pulang dalam 3 hari. Di rumahnya tidak punya apa-apa. Mungkin tidak, di dalam rumah itu asapnya mungkin banyak.